Aku benci kesombongan dan abai para pecinta buku yang tidak sadar akan privilege mereka. Beliau kesulitan membacanya, kecuali dibantu oleh caregiver untuk membalik halaman. Sedangkan orang normal santai saja mengeluarkan frase-frase berbau budaya seperti aroma kertas, sensasi membuka halaman, perasaan tegang ketika di tangan kiri halaman yang tersisa semakin sedikit. Oke, sekarang giliran gue mau cerita buku gue. Asik. Buka apa nih? Buka apa nih? Buka apa nih? Judulnya si Bengkok. Judul aslinya itu Hanci Baku. Apa? Novel. Novel. Jadi, gue ceritain bukunya dulu lah. Nanti Steven bisa cerita sejarahnya juga sih, karena gue dapat informasi banyak dari dia. Jadi, si Bengkok ini adalah terjemahan bahasa Indonesia dari sebuah novel yang pendek banget, cuma sekitar sembilan puluhan halaman. Karya Ichikawa Sawo. Diterjemahkan oleh Dewi Anggera ini, penerbitnya adalah Anagram ya, Van ya? Iya. Penerbit Anagram. Nah, ini adalah novel yang di tahun lalu, tahun 2023, meraih anugerah Akutagawa di Jepang. Jadi, itu adalah anugerah sastra untuk penulis-penulis upcoming. Apa ya bahasa Indonesia upcoming ya? Emerging. Lu gak kembang untuk ngejawabkan bahasa Inggris aja, dibalas ke bahasa Inggris. Iya. Yang baru mentas. Nah, yang baru mentas. Yang baru lah, baru-baru. Iya, yang baru. Nah, dia ini pemenang anugerah Akutagawa ke-169 plus, dia ini adalah disabilitas pertama yang mendapatkan anugerah Akutagawa. Walaupun menurut gue itu, ya itu hanya catatan saja. Karena bagaimanapun, di atasnya dia adalah seorang penulis berbakat gitu ya. Judulnya itu si Bengkok gitu ya. Nah, ini dari judulnya aja dulu deh. Oh, enggak, enggak, enggak. Sorry, sebelum judulnya. Seperti yang gue pernah cerita di dua episode sebelumnya. Jadi, bukunya Ichi Kawasawa ini, gue udah pesen sebetulnya. Udah lama pesen. Karena gue lagi suka dengan buku-buku Jepang. Oke. Nah, gue udah pesen di Kindle. Udah pesen di Kindle. Oke. Gak masuk-masuk, gak nyampe-nyampe di Kindle gue gitu kan. Sampai suatu hari, belum lama ini, gue ngeliat Stephen pamer buku ini nih di Instagramnya. Gue langsung bilang, Ven, itu terjemahan di Indonesia. Iya, Bang. Anjir, gue langsung cek dong Kindle gue. Ternyata yang gue pesen itu memang versi edisi bahasa Inggris. Dan baru keluar Maret 2025. Jadi, si penerbit Anagram ini dan Mbak Dewi Anggera ini nih dapat duluan hak untuk terbitnya. Gue bilang, gokil, keren banget. Tapi ternyata ada cerita di balik itu. Ven, gimana, Ven? Oh, iya. Ngeliat dari tweetnya Doni Ahmadi dari penerbit Anagram tuh, ceritanya mereka nekat aja gitu untuk beli rights-nya si Bangkok ini. Karena, pertama tuh karena ini penulis disabilitas gitu. Itu yang mencuri perhatian mereka. Dan setelah lihat review, setelah lihat goodreads juga, mereka dengan bantuan Hiba Japan Foundation tuh akhirnya merilis buku ini. Betul. Nah, di halaman belakangnya baru terjawab tuh ceritanya Steven tadi. Ada logonya Japan Foundation di situ. Jadi, memang diterbitkan kerjasama dengan Japan Foundation. Sementara yang versi Inggris baru tahun 2025. Oke lah, gak tau lah. Tapi, oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu judulnya. Judulnya ini sempat gue bikin, gue agak bingung. Karena, setelah gue baca yang versi Jepangnya, katakanannya itu Hancibaku. Hancibaku itu hunchback. Hunchback itu bungkuk. Tapi, judulnya adalah bengkok. Gue bilang, salah ya. Bengkok kok, bungkuk. Tapi, setelah gue baca ceritanya, gue baru paham. Jadi, novel ini bercerita tentang sosok yang bernama Izawa Shaka. Izawa Shaka ini, ya seperti penulisnya, seorang disabilitas. Dia itu punya masalah yang disebut sebagai, gue lupa, myotubular myopathy. Jadi, otot-ototnya itu lemah, sehingga memicu tulang punggungnya itu untuk bengkok. Seperti huruf S. Nah, disitulah mungkin disebutnya si bengkok. Mungkin. Mungkin, gue gak tau. Tapi, ya itu tadi. Karena gue bilang, si bengkok. Terus, dibawahnya ada huruf katakanakan di bukunya itu ya. Sebenarnya, Hancibaku. Hunchback. Harusnya si bungkuk dong. Ah, udah lah. Kena dia bungkuk. Nah, ini dicerita di novel ini ya. Si tokonya itu kena dia bungkuk. Jadi, organ-organ dalamnya itu juga kehimpit. Jadi, dia banyak penyakit. Sehingga, sampai dia dibuatkan jalur nafas khusus di lehernya gitu loh. Karena banyak lendir, segala macam. Nah, ini dalam konteks inilah. Ya, disabilitasnya si tokoh yang namanya Izawa Syaka ini. Dia tinggal di sebuah grup home. Grup home itu adalah, apa ya istilah bahasa Indonesia? Rumah penampungan. Untuk orang-orang yang membutuhkan perawatan intensif. Seperti si Izawa Syaka ini. Dan grup home yang ditempat di Izawa Syaka ini adalah punya dia. Karena dia diwariskan uang banyak oleh orang tuanya. Yang sudah berjual. Dan orang tuanya itu kemudian mendirikan grup home ini. Supaya anaknya tetap bisa terjaga di situ. Oke. Nah, konteksnya adalah ketika si Izawa Syaka ini. Ini tokohnya ya. Itu sudah mulai dewasa. Nah, ini yang bikin gue kaget. Jadi, gue kan sempat tulis di grup tadi ya. Tau ya. Gue sempat bilang novelnya cabul. Tapi itu beneran cabul. Gue nggak tau. Maaf, mungkin cabul itu terlalu negatif. Tapi... 18 tahun ke atas lah ya. Hanya dibaca 18 tahun ke atas lah. Kalau bisa. Walaupun bukunya imut, ada warna pinknya segala macam. Tapi, 18 tahun ke bawah jangan baca ya. Tapi, lu ini beli buku ini dulu di Amazon. Karena lu udah tau pengarangnya. Karena lu pengen beli. Atau karena udah tau ini ada nyerempet-nyerempet tema itu? Nggak. Gue nggak tau. Gue nggak tau. Lu nggak tau sama sekali. Yang pertama menarik perhatian gue adalah karena dia pemenang Akutagawa. Dan dia adalah disabilitas pertama yang menang Akutagawa. Nah, mungkin gue tertarik dari situ karena apa? Karena belakangan ini, di bidang pekerjaan gue, gue banyak terlibat dengan teman-teman disabilitas. Oke, oke. Nah, tapi itu seperti yang gue bilang, Ran. Kayak Harry Potter. Tongkat seir itu menemukan penyihirnya. Dan buku juga menemukan pembacanya. Jadi, dia tau. Setan. Eh, setan. Setan lagi. Ini buku novel kan? Bukan buku horor kan? Jadi, si tokoh Syaka ini, dia itu pinter. Tapi, dia akhirnya karena bosan, dia banyak menulis. Dan salah satunya adalah, dia menulis artikel untuk pembaca yang suka dengan cerita-cerita cabul. Eh, bukan cabul, apa? Stensilang. Iya kali ya, Stensilang kali ya. Cerita-cerita erotis. Itu dia. Nah, itu yang bikin gue kaget. Terus terang, itu yang bikin gue kaget. Karena kan, ekspektasi gue, ini buku tentang sosok disabilitas yang cerita tentang kedisabilitasan dan segala macam gitu ya. Tetapi, begitu gue baca, halaman pertama aja, halaman pertamanya itu dibuat dia lagi ngetik. Itu judulnya ada, judulnya aja, menyusup ke happening bar terbesar Tokyo. Langsung terisam sama cewek dari distrik Minato. Gue langsung, anjir ini buku apaan? Oke, oke. Jadi, buku ini dibuka dengan cerita si tokohnya sedang menulis cerita erotis. Oh, oke. Jadi, dia dibayar dan uangnya itu dia sumbangkan. Itu menarik. Karena si tokoh Syaka ini kan orang kaya, duitnya berjibunir ya. Itu menarik gitu. Nah, sepanjang cerita itu, dia cerita tentang dibuka dengan cerita erotisnya. Cerita erotisnya aja ada 1, 2, 3, 4, 5 halaman sendiri gitu loh. Jadi, bener-bener lu berasa baca Any Arrow gitu. Bener, asli gue kaget. Lu udah baca belum, Sobat Kevin? Belum, belum. Amma Steven langsung dibaca dia malam ini. Langsung dibaca untuk halaman itu aja. Halaman itu. Halaman pertama, Alaman 1-4. Oke. Nah, dari situ baru cerita tentang kehidupan dia. Bagaimana dia di grup home itu, dia harus sangat tergantung pada alat-alatnya. Interaksi dengan teman-teman di grup home itu. Kemudian juga interaksi dengan, gue gak mau ceritain lengkap. Tapi interaksi dengan salah seorang caregiver. Atau apa ya, perawat. Perawat lah ya. Yang laki-laki gitu ya. Dan itu ceritanya bener-bener bikin gue sampai pusing tujuh keliling gitu ya. Ada hubungannya dengan erotisme juga. Tapi ya, nanti langsung habis ini dibaca ya, Fen ya. Jadi bener-bener dia cerita tentang pengalaman dia sebagai seorang disabilitas, seorang yang mengidap skoliosis, myopathy, itu segala macem. Cerita kesulitan dia, hidupnya dia, segala macem. Nah, tapi yang paling menarik gue, jadi gini nih. Dari awal gue baca, gue udah mulai malas nih. Terus terang, karena ini cerita tentang disabilitas, tapi kok dibuka dengan cerita erotis. Bahkan ada bagian yang jauh lebih erotis lagi di dalam, yang melibatkan si tokoh syakanya. Yang bikin gue, great ini kenapa jadi begini ceritanya gitu loh. Tapi akhirnya gue mencoba untuk apa sih yang menarik dari buku ini sampai mendapat anugerah aku, Tagawa. Gue sampai pada dua kesimpulan. Pertama, kalau dilihat dari jalan ceritanya mungkin dia nggak akan menang anugerah, kalau menurut gue ya. Ini sok taunya gue gitu. Tetapi yang kedua adalah, gue yakin bahwa dalam bahasa Jepang aslinya, ini sastra banget. I see. Karena belum tentu, karya bahasa Jepang itu bisa diterjemahkan, apalagi sastra diterjemahkan dengan persis gitu ya, ke dalam bahasa lain. Jadi nuansanya ada yang hilang, gue yakin itu. Walaupun gue nggak terlalu ngerti bahasa Jepang ya, apalagi yang bahasa sastra. Tapi gue yakin ada yang hilang di situ. Tetapi penerjemannya di sini bagus banget. Pesat Dewi itu jago banget, penerjemainnya ya. Sampai istilah-istilah, beberapa istilah dia jelasin, walaupun ada istilah yang nggak bisa dijelasin gitu ya. Karena itu Jepang. Nah, dari situ kemudian gue menemukan satu bagian yang gue suka banget dari novel ini. Walaupun awalnya gue udah lemes asli, setengah jalan gue sempet taruh. Kenapa? Karena buat gue, aduh ini kenapa sih disabilitas tapi ceritanya begini gitu loh. Gue udah menjudge gitu. Tanpa mau berusaha untuk mempelajari apa sih inti dari novel ini gitu loh. Nah, gue kemudian menemukan satu bagian yang bagus banget tentang bagaimana Jepang sendiri dunia perbukuannya tidak ramah pada disabilitas. Oh, oke. Karena gini, si tokoh Izawa Shaka digambarkan dia setiap kali baca buku itu dia selalu sakit. Sakitnya apa? Karena kondisi dia. Orang baca buku itu kan harus tegak. Pokoknya membutuhkan kemampuan fisik gitu ya. Sementara dia itu terbatas. Sementara di Jepang kalau menurut cerita di novel ini dan akhirnya gue coba riset ya. Itu di Jepang itu belum tentu semua penerbit dan belum tentu semua penulis mau menerbitkan versi digital dari karyanya. Oke, oke. Padahal kalau dia terbit versi digital itu bisa jadi e-book yang pertama. Yang kedua bisa jadi audio book buat teman-teman Tuna Netra. Iya kan? Gitu. Nah, disitu gue bisa merasakan si Shaka ini nih. Gue kutipin dikit ya. Ini juga nanti di Kepo Buku kan gue sekarang lagi senang bikin kutipan-kutipan buku. Oh, ayo dong. Ikutan toh. Steven ikut-ikut ngisi juga dong. Kutip gimana maksudnya? Kutipan-kutipan yang menarik dari buku. Oh, oke, oke, oke. Itu dua paragraf aja. Jadi itu segmen baru di... Nah, ini sekalian promosi di Youtubenya Kepo Buku. Itu ada segmen baru namanya Nukilan. Itu bener-bener... Kalau lu baca buku kan lu kadang-kadang suka menemukan. Ih, bagus banget nih kata-katanya nih. Itu yang gue kutip. Gue bacain. Gitu. Oke, nih. Gue mau kutipin yang buat gue itu bener-bener... Wah, nancep banget nih gue gitu loh. Bentar. Ya, tadi udah gue tandain. Hilang lagi tandanya. Kegiatan membaca serius sambil memegang buku setebal 3 atau 4 cm dengan kedua tangan terasa lebih membebani tulang belakangku dibandingkan kegiatan lainnya. Aku benci buku kertas. Aku benci kejantanan budaya membaca yang menuntut seseorang memenuhi lima syarat kesehatan. Mata yang bisa melihat. Tangan yang dapat memegang. Jari yang mahir membalik halaman. Badan yang sanggup mempertahankan posisi membaca. Dan paki yang mampu melangkah bebas ke toko buku. Aku benci kesombongan dan abai para pecinta buku yang tidak sadar akan privilege mereka. Kepalaku yang berat terasa sakit karena nyaris tidak tertopang oleh leherku yang bengkok. Pinggangku yang menekuk dan melulu menghancurkan organ dalamku. Membuatku selalu kalah dalam lomba tarik tambang dengan gravitasi bumi karena postur tubuhku condong ke depan. Setiap kali membaca buku kertas. Aku merasa tulang belakangku sedikit demi sedikit melengkuh. Ada suatu cuplikan lagi yang gue juga membacakan. Beliau kesulitan membacanya. Kecuali dibantu oleh caregiver untuk membalik halaman. Sedangkan orang normal santai saja. Mengeluarkan frase-frase berbau budaya seperti aroma kertas. Sensasi membuka halaman. Perasaan tegang ketika di tangan kiri halaman yang tersisa semakin sedikit. Aku pernah menulis di forum bahwa dunia penerbitan menganut machismo orang normal. Memprioritaskan orang-orang sehat. Jadi dia menulis kayak gitu. Jadi dia cuma ingin menyuarakan bahwa Woi, para penerbit. Lu harus perhatiin juga kita para disabilitas. Gitu. Itu sih intinya seperti itu. Oke, itu sih cerita gue tentang buku ini. Gue terus terang agak mendua gitu. Karena di satu sisi gue langsung Ya Allah ini cerita tentang disabilitas tapi kenapa isinya begini. Tapi gue yakin ada nuansa yang hilang ketika diterjemahkan dari bahasa Jepang. Sama seperti betapa sulitnya penerjemah novel-novelnya murah kami ketika harus menerjemahkan. Karena ada nuansa yang hilang. Gitu kan. Dari bahasa Jepang. Nah itu memang sulit diterjemahkan. Makanya gue bilang salut sama Mbak Dewi Anggreni yang bisa menerjemahkan dengan bagus banget. Gitu. Itulah dia judulnya. Si Bengkok. Genre-nya apa genre-nya? Apa genre-nya? Genre-nya apa? Sastra doang kali ya. Literature. Sastra. Sastra. Gampang bener nih. Literature kan luas ya. Enggak. Maksud gue mungkin akan mempersoalkan ini. Karena di Jepang itu jadi ada salah satu kategori. Tolong koreksi gue salah. Kalau gue salah ya. Kalau yang dengerin ini. Dan ngerti. Tapi di Jepang itu ada satu kategori yang disebut sebagai sastra murni. Mudah-mudahan gue bener ya penerjemahnya ya. Itu kan bisa dipersoalkan. Maksudnya sastra seperti apa sih? Iya sih. Bahasanya bagus. Diksinya bagus. Terus kalau cuma sekedar misalnya artikel atau cerita-cerita kotatsu tadi. Yang agak-agak erotis-erotis. Itu bisa dibilang sastra gak sih? Itu jadi persoalan. Tetapi ya itulah. Gue gak tau apa yang ada dibalik para juri aku Tagawa ini untuk kriteria bukunya sih. Dan Jepang itu kan kadang-kadang punya gayanya sendiri. Bener ya sih? Misalnya gini ya. Ini tuh gue gak tau ya. Karena kalau gue merasa Jepang itu punya gayanya sendiri. Even kalau gendronya udah jelas pasti misalnya kayak thriller atau misteri gitu ya. Kayak gue baca bukunya siapa? The Devotion of Suspect X. Siapa? Kego Higashino. Ah, Kego Higashino. Itu kan lucu gitu. Kita udah pernah bahas belum? Belum pernah bahas ya? Pernah-pernah. Pernah ya kita bahas ya? Pernah pendek. Pernah pendek banget ya kita baca. Ini kan menurut gue lucu ketika misteri pembunuhnya udah ketahuan. Tapi jadi misteri adalah yang kita harus disana adalah yang kaki dari bab ke bab gitu ya. Kita itu disuguhi jalan cerita dimana kedua polisi ini bagaimana mengkorek itu semua. Jadi kita udah sebagai pembaca nih. Sebagai pembaca kalau kita... Iya berarti gitu. Kita udah tau nih. Ini pembunuhnya sih dua orang ini gitu kan. Bahkan ada kolaborasinya si... Apa namanya tetangganya gitu misalnya kan. Dispoiler dikit gak apa-apa lah ya. Tapi... Tapi gimana disampai akhirnya ketahuan kita tunggu. Nah untuk sebagian orang... Untuk sebagian orang gaya-gaya penulisan novel Jepang kalau menurut gue ada yang gak suka gitu. Ada yang bilang katanya misterinya terlalu lambat. Ada yang bilang katanya gak mudeng. Gitu kan ya. Ada yang bilang absurd. Ada yang bilang. Banyak kan bilang absurd. Gue gak mudeng maksudnya apa sih gitu. Nah kalau lu merasa kesulitan gak menemukan benang merah novel ini? Nah itu dia. Jadi sejak gue tergila-gila pada... Oke. Penulis Jepang pertama yang gue kenal adalah ya tentu saja Haruki Murakami ya. Gue gak pernah tertarik sebelumnya baca novel-novel Jepang gitu ya. Sampai kemudian gue baca-baca novel-novel yang lain. Dan seperti Banana Yoshimoto, Keguhi Gashino, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dari semua itu menurut gue... Yang harus diapresiasi dari novel-novel Jepang itu adalah... Sama seperti budaya orang Jepangnya sendiri. Orang Jepang itu sangat visual. Hmm oke. Iya kan? Lu kalau di Tokyo gitu ya. Lu ngeliat... Ini yang menyadarkan gue adalah si Hikmat tuh. Yang nulis tentang komik gitu ya. Dia bilang bahkan pelang-pelang jalanan tuh banyak gambarnya. Iya betul. Iya kan? Bahkan uruf-uruf kanji itu sebenarnya juga gambar yang disederhanakan. Iya. Jadi mungkin ya, mungkin lah. Gue bukan orang sastra Jepang. Mungkin itu tergambar pada cerita-cerita novel-novel Jepang yang sangat visual. Jadi kayak buku si Bangkok ini buat gue. Kalau lu baca dia dalam konteks ceritanya, lu frustrasi. Oke. Kecuali halaman satu sampai empat. Ya. Sudah. Steven diem karena gue rasa lagi baca dia nih. Dan gilanya ya Mbak... Gila dalam artinya ini pujiannya Mbak Dewi ya. Gilanya Mbak Dewi itu bagian halaman satu sampai empat itu benar-benar dia pakai bahasa yang benar-benar gaul banget gitu loh. Kan ada kata-kata nyamperin gitu loh. Oh oke oke. Bukan menciumi tapi nyiumin gitu loh. Harap. Jadi udah kebayang. Nah, kalau lu mau lihat jalan ceritanya lu frustrasi beneran. Karena begitu selesai di halaman 90 langsung. Anjir, udah. Ini apa lagi nih? Gitu. Sama dengan Murah Kami. Murah Kami buat gue, Magnum Opusnya, karya terbaiknya menurut gue ya. Ini subyektivitas gue. Adalah Ijikyu Hachiong. Karena. Atau diterjemahkan 1984 atau 1Q84. Karena tebelnya minta ampun, 400 halaman lebih kalau gak salah gitu. Tetapi jalan cerita itu jadi gak penting menurut gue disitu. Karena itu sangat visual. Dia menggambarkannya itu dengan detail sekali. Cerita-cerita itu detail. Dia masak. Atau misalnya ketika adegan-adegan yang paling serem. Adegan-adegan puncaknya di Ijikyu Hachiong itu. Bagaimana dia menggambarkan bulan. Duduk di taman bermain anak-anak. Atau suasana di highway di Tokyo ketika dia naik taksi. Buatnya itu dia bener-bener menggambar. Jadi seolah-olah gue sedang melihat gitu loh. Dan ini mungkin ada hubungannya juga. Gue sok banget nih. Bodo amat nih. Mungkin yang sasara Jepang mungkin ngetawain gue. Tapi. Ini ada hubungannya dengan misalnya budaya haiku Jepang. Haiku Jepang itu kan. Tiga baris doang kan. Puisi tiga baris gitu ya. Tapi. Gak ada artinya kalau lu tidak bisa memvisualkannya. Oke. Nulisnya itu secara visual. Jadi misalnya. Kayak Matsuo Basho gitu ya. Salah satu penulis haiku terkenal dari zaman dulu di Jepang. Yang. Haiku terkenalnya itu kan tentang kodok yang nyemplung ke kolam gitu loh. Tapi cara dia menulis ini tuh. Membuat orang bisa membayangkan. Seperti apa ketika kodok nyemplung di kolam. Cipratan airnya segala macam. Itu buat gue seperti itu. Jadi. Memang ketika membaca novel-novel seperti ini. Satu itu. Nuansanya lu harus dapat gitu ya. Jadi gue bisa mendapat. Apa ya. Gue bisa paham. Kerja beratnya Jay Rubin sama Philip Gabriel. Mereka itu penerjemah bukunya Haruki Murakami yang. Memang ngelotok banget Jepangnya. Dan bisa menangkap nuansa-nuansanya. Dan dituliskan dalam bahasa Inggris dengan bagus gitu. Yang pertama. Yang kedua. Yang harus diapresiasi dari cerita-cerita Jepang. Novel-novel Jepang terutama adalah. Cerita itu orang umum. Enggak apa. Idenya itu gila gitu loh. Enggak umum ya. Enggak umum banget. Ya kan. Higa Shino itu enggak umum kan idenya kan. Iya kan. Iya bener-bener. Apa ya. Gue lupa pengarangnya apa. Yang dia masuk ke sebuah toko yang sudah tutup. Terus berkomunikasi dengan masa lalu. Dengan menggunakan surat gitu. Itu apa ya judulnya. Gue lupa itu. Terus ada juga misalnya Funikuli-Funikula yang. Kalau lu ke cafe itu lu bisa kembali ke masa lalu kapan aja gitu. Tapi dengan menghabiskan satu cangkir kopi. Itu kan idenya aneh banget buat gue. Tapi menarik gitu. Iya betul-betul. Iya kan. Sampai bisa. Ya sampai yang anak-anak pun cerita Doraemon itu kan aneh. Baling-baling bambu lah. Bisa ngambil barang-barang dari perutnya apa. Kantong di perutnya. Keluar dari laci. Itu kan aneh buat gue gitu. Iya bener-bener. Jadi itu buat gue diapresiasi dua itu visualnya. Unsur visualnya yang kedua. Ide ceritanya yang bagus-bagus. Gue ngebayang gini. Coba dari dulu gue tinggal di Jepang. Gue bener-bener mempelajari habis-habisan bahasa tulisan Jepang. Jadi gue bisa menikmati dalam bahasa aslinya. Dan mungkin nuansanya gue akan dapet. Kalau nanti bahasa Jepangi gitu ya. Mungkin lebih lagi ya. Lebih bisa dapet insightnya lagi gitu. Betul. Bang Rani bahkan bakalan baca edisi Inggrisnya lagi nggak tahun depan? Pasalnya karena udah pre-order. Tapi penasaran. Penasaran. Gue pengen tau. Seperti apa terjemahan bahasa Inggrisnya. Apakah se-visual terjemahannya Mbak Dewi? Betul. Kita nggak tau kan. Itu kan baru tahun depan. Udah Prabowo tuh Presiden itu. Alah apa hubungannya? Si Bengkok. Ya. Begitulah. Si Bengkok. Mudah-mudahan cerita ponjang lebar kita ini bisa membantu teman-teman untuk memilah dan memilih buku. Kalau mau lihat beberapa buku yang baru kita beli. Dengerin dua episode kebelakang disitu kita cerita juga tuh. Buku apa yang baru dibeli Steven. Toto sama gue. Mungkin bisa jadi ilham juga buat teman-teman yang nyari buku. Betul. Dan ditunggu review-nya. Kita nanti bakal ada review ya bareng-bareng buku yang sama-sama kita beli dan kita punya. Dan yang gue mau rekomendasikan buat kita baca bareng juga adalah. Bukunya Mas Muhammad Faisal lah. Generasi Kembali Ke Akar. Generasi Kembali Ke Akar. Maksud gue itu lo penting baca buku ini sehingga atau supaya suatu saat ketika nanti lo diledekin sama ponakan-ponakan lo dengan bilang, oke boomer lo paham gitu lo to. Karena kita juga sebenarnya perlu punya empati gitu kan. Atau punya rasa untuk memahami gitu setiap generasi kan. Kalau kita pengen dipahami kita harus memahami juga mereka gitu. Mau penting itu penting. Gimana fun? Udah dibaca halaman satu sampai empatnya fun? Dari tadi diem aja. Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Kok minggu depan sih? Lu baru punya jadwal baca ya? Enggak. Bukunya udah gak ada. Udah laku. Udah laku. Jadi Steven itu baca buku ini. Baca buku ini di stok toko. Jadi pas dia lagi baca-baca ada yang beli. Yaudah gitu ya. Nunggu stok baru lagi. Baru dibaca. Steven abis ini ya. Langsung gendor-gendor orang yang beli bukunya. Pak. Saya minta halaman satu sampai empatnya aja Pak. Saya beli balik. Saya beli balik gitu. Halaman satu empatnya aja saya beli balik deh. Aduh kacau udah. Tapi sekali lagi ya. Jangan dibaca. Kalau lu di bawah 18 tahun. Belum dewasa. Dewasa banget sih. Harusnya di sampulnya gitu ada disclaimer gak? Iya. Harusnya ada tuh tulisannya tuh. Harusnya ada. Tapi yang menarik ya. Waktu gue beli buku si Bengkok ini. Dia paketin jadi satu dengan dua buku. peraih aku Tagawa lainnya. Judulnya apa tuh? Mengrani? Coba. Ada. Bentar. Ini enaknya rekaman kepa buku. Saya enak kita aja nih. Si Bengkok. Ada paket. Nah ini dia nih. Yang pertama itu si Bengkok. Kemudian ada satu lagi kaki kuda. Satu lagi perempuan roh kumu. Ini semuanya adalah Apa ya? Raih aku Tagawa. Oke. Ya wes. Terima kasih banyak. Kita ketemu di bulan purnama Blue Moon berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.